foodies udah lewat jam maksi alias makan siang nih nah biar tetep seger dan melekoy kita cari yang bisa dicembel-cemel yuk buat nambah asupan gula yang asoy ini bukan lupis sembarang lupis tapi ini juga bisa membantu otot-otot yang emas karena bisa dipakai untuk ngurut badan aduh iya yos iya jompo bener ya badan sampai harus dipijit-pijit pakai gelondongan lupis begitu mending bantuin si masnya aja siapin lupis terus santai sore sambil cemil-cemil nah pegal-pegal dijamin autobay deh tuh biasanya kalau kita moto-moto itu pakai pisau foodies ini pakai benang gimana konsepnya pakai benang begini bisa moto-lupis tenang no panic-panic club yas lihat si masnya dulu abis itu just dipraktekin nih ya foodies pertama buka doan pisang yang jadi pelapis lupis ambil benang kemudian tekan ke bagian lupis dan tarik agak memutar voila lupisnya berhasil kepotong secara ajaib deh ah wah wah hehehe walaupun enggak rata dan enggak mules sempurna tapi setelah saya berhasil ya mas oke satu potong lupis berhasil dari sekusi tapi karena seporsi isinya empat potong sisa tiga potongan lagi nih yuk yuk bisa yuk hahaha satu porsi lupis ini enggak dimakan polosan ya foodies tambahkan parutan kelapa dulu ke atasnya lalu terakhir disiram dengan gula merah secukupnya cimel-cimel sore meriah pinggiran jalan ditemenin sama lupis dan es krim cincau asik sih lihat dong ukuran lupis yang gede-gede dan isian cincau yang beneran enggak pelit Wah puas banget ini sih ini ya foodies ya walaupun bentukannya tebel padat tapi ketika digigit ternyata lembut namanya juga ketan tapi enggak maksudnya ini kan ketempatnya dari tadi pagi nih ya tuh sampai sekarang masih awet udah lewat lagi makan siang tapi apa ya legit legitnya itu tuh masih konsisten gitu terus ditambah manis dari si gulanya masih memang manis ada rasa gurih-gurih dari si parutan kelapa tadi Wah asik sih enggak cuma legit nikmat dari lupisnya tapi parutan kelapa juga kasih sensasi kerennya selembut yang bikin tambah nikmat pas disantap uhuy eh by the way mas lupis ini juga sebenarnya jualan ketan hitam kepal foodies tapi berhubung yasinya kesiangan jadi tinggal sisa lupisnya aja deh ih kamu sih kesiangan uh biasaan deh hahaha nggak salah kan cocok banget siang-siang habis makan agak jida dikit terus cemilannya tuh upis kayak gini ditambah nikmatnya ada sih cincau es krim yang sudah agak sedikit mencair karena saya anggurin tadi waduh betul-betul jajan es emang yang paling cucuk binggul pas cuaca terik ya foodies cincaunya kenyal-kenyal gemoy ih gemes banget dicampur sama es krim dan lumuran gula jadi nih ya walaupun rasa cincangnya hambar tapi dijamin berasa banget foodies karena ada tambahan duo manis es krim dan gula merah yang nggak berasa lebay atau enak saking manisnya Hihi melting seger karena hawa-hawanya agak-agak keringetan gitu kan agak-agak panas lengket terus ketemu ini seger banget ya ampun terbuktikan kalau perpaduan cicau dan es krim ini ternyata bukannya jadi zonk tapi kayak malah double endes-endesnya so foodies approve dongnya jajanan dan JJS kita kali ini urusan harga tenang no worries dong ih namanya juga makan receh just kasih tau ke foodies di rumah yas lupisnya yang empat potong tadi itu harga 10.000 tebak yang ini berapa 5.000 rupiah 15.000 jajan di pinggir jalan manis-manis kayak gini wah enak ya seger banget eh lokasinya juga kelas udah podongi berkesitu tuh hahaha makan receh menu receh tapi rasa gak recehan wuuuuh mas bungkus 2 3 4 5 hahaha hahaha